Halo selamat siang kawan kicoman ya, ketemu lagi dengan channel tutorial ya yang pada siang kali ini untuk memperjelas terotolan jantan dan betinanya atau membedakan jantan dan betinanya ini kelanjutan video kemarin jadi yang saya maksud itu tumbuh bulu baru seperti itu oke sebelum saya lanjut, subscribe dulu, itu wajib ya terima kasih yang sudah mengikuti saya juga ini yang saya bawa ini terotolan, usianya sekitar 2 bulan lebih ya 2 bulanan, kira-kira 2 bulan setengah sekitar segitu untuk menambahkan kemarin mengenali jantan dan betinanya teman-teman masih ada yang sedikit kebingungan kayak gitu ya jadi ini tadi saya pegang kayak gini coba kalian lihat yang misalkan masih bingung di rumah tentang terotolannya jadi ketika usia 2 bulan setengah itu sudah mulai tumbuh yang namanya bulu baru ya jadi di bagian dada, dada sini sampai bagian atas yang namanya leher bawah atau apa ini namanya pokoknya bagian leher, bagian belakang ya seperti itu misalkan kalian ragu itu kalian bisa nangkap atau dicekel kalau jawanya bilang setiap bulu yang tumbuh ini, ada bulu yang baru, ada merbungnya yang sudah mekar ini misalkan dia itu tumbuh warna hitam pekat atau misalkan kalian bingung itu ditaruh di matahari kayak gini ya itu warnanya mengkilat, hitamnya hitam pekat seperti itu jadi kalau misalkan betina dia itu warnanya kusam atau sampai kelawu ya seperti itu untuk betina hitam juga kelihatan kalau ditaruh di bawah terik matahari itu warnanya itu hitamnya agak kusam kemerahan gitu kalau untuk yang jantan itu akan nyam berlilin kalau orang Jawa bilang jadi semu ungu gitu ya agak-agak hitam keunguan seperti itu jadi bedanya seperti itu untuk bulu yang baru biasanya tumbuh itu di belakang sini ini jadi kameranya kurang tajam ya karena HP biasa nanti kalian bisa lihat di praktekan ini di sekitar sini di bagian punggung ya ini ada bulu baru kalian lihat misalkan bulu barunya itu kalian taruh di bawah terik matahari warnanya hitam kebiruan berarti itu jantan seperti itu jadi kalau kemarin teman-teman ada yang tanya itu misalkan kalian kirim lewat HP misalkan usianya masih muda sekali saya juga agak kesulitan jadi kalau menentukan itu cuma saya kasih persentase jantannya sekian betinanya sekian seperti itu ya jadi untuk akurasinya mengidentifikasi jantan betinanya tadi mengenali jantan betina itu kalau dipegang kayak gini di usia yang sangat muda sekitar 2 bulan setengah itu hampir 90% ya akurat ya jadi kelihatan banget disini ada kelihatan apa tidak ya disini ada bulu satu yang tumbuh disini ini warnanya hitam pekat sekali tetapi karena kameranya kurang jelas jadi tidak begitu nampak ya kayak gitu jadi ada bulu-bulu baru ini sudah mengkilat warna ungu di bagian punggungnya sini mungkin kalian lihat ya jadi punggungnya ini sebagian udah bulunya baru yang warnanya hitam mengkilat jadi teman-teman yang masih bingung coba aja ditangkap terus cara menangkapnya untuk badannya itu tidak usah dipegang yang penting gini jadi burung tidak akan kemana-mana dikunci ya seperti itu masalahnya burung yang masih kecil ketika salah menangkap nanti bisa burungnya sakit karena badannya itu masih istilahnya lembek kayak gitu ya seperti itu itu tadi cara mengenali betina jantan betina atau kelamin burung kelanjutannya kemarin terus untuk umur itu di belakang sini ada namanya bulu kapas ya bentar nah di belakang punggung bagian bawah di atasnya ekor ini namanya bulu kapas nah ketika bulu kapasnya ini warnanya belum putih semua ini berarti burung tersebut berada di usia di bawah 3 bulan kalau saya ini termasuk ekornya panjang sudah laku ke babat ya stasiun babat rencananya besok kirim ini daun lebar kalian lihat jadi di usia segitu ini masih merbung itu pangkalnya masih merbung ya dorong ekor karena ini turunan ekornya lebar juga lumayan panjang ini tinggal perawatanannya saja biar maksimal nanti segitu jadi itu tadi berdasarkan umur terus untuk kemarin untuk tambahan misalkan kalian membedakan gembung dan non-gembung itu kalian lihat di motif ekor bawah ini untuk trotol sebetulnya itu biasanya kurang terbentuk ya atau belum terbentuk warnanya seperti itu tapi garis besarnya yang penting disini rata-rata burung itu mempunyai 4 ekor warna putih itu ekornya itu kalian lihat jadi ada 2 warna hitam putih hitam putih itu kalau bulunya nanti sudah dewasa sudah ganti bulu dewasa itu warnanya lebih pekat jadi potongan seperti itu bagian bawah hitam memotong intinya memotong seperti itu kalau jenis kalimantan untuk ekor yang terakhir 1,2,3 walaupun bawahnya ada yang memotong itu disini membelah nanti yang ininya membelah jadi membelah gini separuh hitam separuh putih kalau untuk yang jenis non-gembung rata-rata itu dia itu memotong hitam putih hitam putih seperti itu kayak gini jadi sudah kelihatan untuk motif ekornya itu memotong warnanya hitam putih kalau jenis gembung biasanya membelah jadi membelah gini membelah gini biasanya itu akurasinya lebih antaranya 70% sampai 80% seperti itu untuk mengenali burung jadi kalau dilihat ini nanti kalau misalkan sudah ganti bulu akan membentuk motif karena adanya perpotongan seperti ini ini biasanya hurufnya huruf U seperti huruf U nanti jadinya tapi kalau untuk yang gembung itu biasanya ada sih yang istilahnya memotong tetapi di ekor paling terakhir putih paling terakhir biasanya membelah tidak memotong seperti ini ini kan memotong hitam putih hitam putih jadi membelah intinya seperti itu oke sekian dulu terima kasih yang sudah menyaksikan ini salam ke Jomania kompak selalu yang sudah mengikuti terima kasih yang sudah memberikan support juga selamat menikmati